Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat salam tabu lamput pada kesempatan pagi kali ini saya akan melakukan penyemprotan sobat, hama dan melakukan sekaligus pemupukan karena tabu lamput kita ada yang sudah berbuah ada yang berbunga dan ada yang rimbun sobat jadi kita harus melakukan penyemprotan berkala untuk perawatan agar mengendalikan hama agar tidak merusak tabu lamput kita sobat oke sobat, kita akan langsung saja melarapkan bagaimana cara penyemprotan pada tabu lamput kita oke, let's go ya, inilah sobat pupuk dan obat insektisida yang kita akan semprotkan pada tabu lamput kita disini saya menggunakan regen dan ini alat semprotnya yang berkapasitas 2 liter sobat disini saya menggunakan regen sobat nanti kita akan lakukan penyemprotan ke semua tabu lamput yang ada di rooftop ini sobat oke sobat, kita akan melakukan persiapannya kita akan melakukan persiapan untuk membuat larutan insektisidanya nanti kita akan campurkan obat insektisida kita ini ke dalam 2 liter air kita buka dulu kita buka dulu kita masukkan disidai kita ini ini sudah saya lubangi sobat kita masukkan 3 tetes saja karena 1 tetes sudah mewakili 1 liter untuk campuran airnya setelah itu kita masukkan air sampai penuh disini nanti kita akan melarutkannya dengan cara mengkoncang-koncangnya sobat atau mengguncang-guncangnya agar larutan insektisida tadi dapat tercampur dan larut bersama air dengan rata setelah itu kita akan pompa dan siap untuk kita sempurkan pada tabu lamput oke sobat mengaplikasikan bagaimana cara penyemprotannya tentunya jangan lupa memakai masker dan kita akan setel sebuah kepalanya usahakan penyemprotannya merata kita setel nanti berkembang model kembang jadi ya semprotan yang keluar akan berupa embun-embun air jadi bisa menjangkau keseluruhan tanaman tabu lamput kita sobat jadi disini kita akan menyemprot harus merata sekeseluruhan dari tabu lamput kita baik dari tanah media batang daun ranting di atas daun balik daun harus semua terkena sobat oke sobat kita langsung saja untuk aplikasikannya kita akan cek sobat bagus sudah bisa kita aplikasikan langsung saja kita semprotkan terhadap tabu lamput kita kita mulai dari tanah media batang daun balik daun sehingga tabu lamput kita benar-benar masah sobat terkenal larutan isektisida nah ini tabu lamput apel indiasia ya yang sudah berbuah yang sedang berbuah lebat juga kita semprot masih ada beberapa yang belum dibungkus sobat nanti kita lakukan pembungkusan nah sobat seperti ini sobat cara penyemprotan pada tabu lamput kita sobat harus benar-benar basah keseluruhan dan jangan sampai terlewatkan agar lebih maksimal sobat dapat membunuh atau mengusir hama-hama yang berada di dalam tabu lamput kita sobat nanti kita akan semprot juga selamat menikmati sobat jadi seperti inilah hasil penemprot kita kita bisa lihat pada tabu lamput kita basah semua sobat baik dari tanam minyaknya basah kita lakukan semprot juga ke batang ke daun keranting balik-balik daun sobat karena hama sering sekali bersembunyi di balik-balik daun Hai nah ini juga sobat Hai terlihat basah sobat biar kita biarkan dulu selama 15 menit untuk setelah itu kita lakukan pemupukan sobat Oke sobat sudah kita lakukan tadi Bagaimana cara penyemprotan pada tabu lamput kita nanti kita diamkan dulu selama 15 menit untuk mengering agar obatnya atau racunnya meresap ke atau lengket pada tanaman tabu lamput kita dan akan membunuh seluruh hama yang ada di tabu lamput kita coba nanti jika tabu lamput kita ada yang panen kita hentikan dahulu penyemprotannya Hai telah sobat Bagaimana cara penyemprotan pada tabu lamput kita semoga menginspirasi sobat pecinta tabu lamput dalam melakukan penyemprotan pada tabu lamputnya tempat Oke sobat sampai disini dulu jangan lupa like comment dan subscribe channel ini agar anda dapat mengikuti informasi selanjutnya sobat Oke sobat sampai jumpa sama pagi